Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi Hari ini ibu akan membahas tentang sistem gerak Pada video ini ibu khusus menjelaskan tentang persendian atau artikulasi Bagi anak-anak yang belum subscribe channel ibu Saya persilakan tekan tombol subscribe dulu Dan ibu doakan kalian yang sudah subscribe menjadi anak-anak yang sukses Kita bahas dulu tentang persendian Persendian adalah hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan Macam persendian ada tiga Yang pertama adalah sinartrosis Yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadi pergerakan Contohnya pada persendian pada tulang-tulang tengkorak Dan hubungan antara ruas-ruas tulang belakang Anak-anak kita lihat ya ini adalah tengkorak pada manusia Tengkorak ini disusun tidak hanya oleh satu tulang Tapi ada beberapa tulang Contohnya ini tulang-tulangnya ya Nah tulang-tulang ini Waktu masih kecil itu belum tersambung dengan kuat Tapi semakin bertambah usia dia tersambung dengan kuat Dengan sambungan persendiannya dia berupa gerigi seperti ini Ini yang disebut sutura Karena adanya sutura ini maka tulang tengkorak kita itu rapat ya Tidak bisa bergerak Sehingga otak kita bisa terjaga dengan baik Macam persendian yang selanjutnya adalah amphiartrosis atau sendi kaku Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan Contohnya sendi antara tulang betis dan tulang kering Juga pada ruas-ruas tulang belakang Anak-anak persendian amphiartrosis itu ada di sini ya Antara tulang kering dan tulang betis ini ya Nah ini Bisa kita menggoyangkan ke kiri dan ke kanan saja Kalau pada ruas-ruas tulang belakang ini Kita bisa menggerakkan meliuk-liuk saja Nah macam persendian selanjutnya adalah Diartrosis atau sendi gerak Ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan tulang secara leluasa Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh ligamen Sehingga dapat digerakkan Nah struktur sendi gerak Yang pertama ini adalah ruang sendi atau ruang sinovial Berisi cairan sinovial Cairan ini fungsinya untuk pelumas Sehingga kalau kita bergerak kita tidak sakit persendian kita Yang kedua adalah ligamen Ligamen ini yang berwarna pink ini ya Ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang Ini tulang satu, ini tulang dua Yang selanjutnya adalah kapsul sendi Ini yang bagian luar sendiri ini Ini namanya kapsul sendi Menyelubungi rongga sendi Sendi Dan yang terakhir adalah tulang rawan hialin Ini yang warna biru Ya ini fungsinya melindungi ujung-ujung tulang Nah macamnya persendian diartrosis Yang pertama adalah sendi peluru Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas ke segala arah Ada dua contoh sendi peluru Yang pertama adalah hubungan antara tulang lengan atas Dengan tulang bahu Atau tulang pelikat dan tulang selangka Di sini ya Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita Dengan luasa Kiri, kanan, mutar-mutar dan sebagainya Juga antara tulang usus dan tulang paha Persendian selanjutnya yaitu sendi pelana Nah ini contohnya Dia hanya bisa bergerak kedua arah ya Contohnya pada pertemuan antara ruas tulang telapak tangan Dengan ruas telapak jari Jadi ini kalau kita bisa menggerakkannya Bisa kiri, kanan atau naik atas gitu aja Ada dua gerak saja Yang sendi diartrosis selanjutnya adalah sendi engsel Ini geraknya satu arah saja Seperti engsel pintu ya anak-anak Ini contohnya pada sikut dan lutut Sendi berikutnya adalah sendi geser Yaitu memungkinkan gerakan antara tulang yang satu Menggeser yang lainnya Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang Selanjutnya adalah sendi luncur Sendi yang memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang datar Jadi ini geser sana, geser sini aja ya Contohnya pada ruas-ruas pergelangan tangan Nah selanjutnya adalah sendi putar Sendi putar yaitu hubungan yang memungkinkan kemampuan menggerakkan tulang Dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain Ini contohnya ada tulang leher dengan tulang tengkorak kita ya Jadi kalian kalau olahraga misalkan pemanasan Bisa menggelengkan kepalanya ke kanan, ke kiri, ke tunduk, menengadak, memutar-mutar kepala Itu karena adanya sendi putar Nah selanjutnya kita bahas tentang gangguan-gangguan pada persendian Yang pertama gangguannya adalah dislokasi Terjadi karena adanya pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal Ini ya, ini lengan atasnya lepas dari persendiannya Seperti ini, ini dislokasi Nah selanjutnya adalah terkilir atau keselio Tertariknya ligamen sendi akibat gerakan yang mendadak Jadi ini tulangnya nggak masalah Tapi dia ligamennya saja yang tertarik Nah selanjutnya adalah ankylosis Peradangan pada sendi terutama pada tulang belakang Kita lihat ini adalah gambar tulang belakang yang normal Setelah itu ada peradangan pada tulang-tulangnya Nanti lama-kelamaan nanti tulangnya bisa menyatu Sehingga tulangnya sulit untuk digerakkan Gangguan persendian selanjutnya yaitu artritis Artritis ada tiga ya Yang pertama rematik atau rematoid Yaitu peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh Yang menyerang jaringannya sendiri Yang kedua osteoartritis Peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawannya Gut artritis Terjadi pada individu dengan kadar asam urat dalam darah yang tinggi Nah ini artritis ya Atau rematik lagi kita bilang Nah sekarang teknologi pengganti sendi Pada zaman sekarang Kalau orang tua yang sering dipakai Lama-lama ini pelumasnya bisa habis Kalau habis terjadi pergesekan Akan menjadi nyerih Baru sel-sel tulangnya tergerus ya Nah maka ada teknologi pengganti sendi Terbuat dari ini baja titanium Baru nanti tulang rawannya Ini bonggolnya ya Bonggol sendinya dari titanium Baru cawannya ini Dia dengan menggunakan plastik polietilena Anak-anak demikian Video ibu kali ini Sampai bertemu pada video-video ibu yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh